Pemirsa PJ Bupati sebut pemerintah daerah Kabupaten Sarlagun akan tanggung BPJS tenaga kerja untuk seluruh pekerja yang ada di Sarlagun pada tahun 2025 mendatang. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Anda juga mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mungkin tim reaksi yang bertugas, saya Zeli Tawati Pabit Undo Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV, kemengkauan kita. Masalah jaminan kesehatan tampaknya menjadi salah satu fokus bagi Bupati Sarlagun Bahri yang baru. Di mana PJ Bupati menyebutkan, di tahun 2025 mendatang Pemda berencana akan tanggung seluruh BPJS tenaga kerjaan bagi para tenaga kerja yang ada di Sarlagun. Di mana saat ini sesuai data yang ada, jumlah pekerja di Sarlagun sebanyak 110 ribu orang. Sementara itu PJ Bupati Bahri juga menyebutkan para pekerja yang nantinya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri, di luar para SN, TNI, dan Polri. Yang mana pada akhir tahun 2024 ini, Pemda menargetkan 65 persen pekerja akan didaftarkan BPJS ketenaga kerjaan, seperti para petugas KPU dan bawah lu, mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat desa. Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah sudah memasukkan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah pada APBD perubahan tahun 2024, agar 65 persen pekerja dapat mendapatkan jaminan kesehatan. Jadi di luar yang terima gajim CPNS, TNI, Polri, yang warga KTP sini ya, di luar itu saya daftarkan sebagai bagian dari JAPSOS.